hai assalamualaikum tadi kan bunda part 1 ya lagi bikin persiapan apa aja yang untuk bikin bolu sarang semut bunda kan ini di magicom ya ininya tuh di magicom tuh udah jadi lagi tuh hanya 40 menit hanya 40 menit kita untuk 9 sarang semutnya kelihatan sarang semutnya enak ya sarang semutnya kelihatan sarang semutnya kelihatan ini garis-garis diatasnya bolong-bolong tuh sarang semut ini bolu sarang semut gampang hanya 40 menit di magicom ya di menu nya cari cake nanti di start 40 menit jadi deh hmm ayo bismillahirrohmanirrohim jadi kalau ngikuti dengan bunda maya bisa segala ya tuh bisa dijual kalau kita bikin kue-kue ya bismillahirrohmanirrohim kalau ada syukuran karena kue ini maha bolu kukus eh bolu sarang semut itu jarang yang bikin ini segini bunda suka pesan 75 ribu ya hmm manis kalamelnya garis-garis sarang semutnya ya hmm hmm garis-garis sarang semutnya ya hmm jadi ya kalian kalau kalau gak jadi suka ada yang gak jadi ya hmm sarang semutnya yang part 1 lihat ya ini part 2 sekalian bunda bikin pola tapi ngapin hmm sarang semutnya tuh bolong-bolong di atas hmm tidak sampai semuanya sementara sudah berada di rumah sakit berubahnya termasuk rumah sakit RSI mulai di lindal beratakuasi berataku tidak selesai 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 lalu untuk proses evakuasi dan juga penyelidikan begitu pak di lokasi kejadian sekarang kita bismillahirrahmanirrahim mau bikin pemilihan yang diterjukan kalau kita berkulang-kulang yang ada kemudian dari karena saya enaknya panas ini buat cemilan siang kemudian lalu apakah ada kemudian untuk proses evakuasi dan juga proses penyelidikan begitu untuk mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan kecewaan hari ini kemarin kan bulan bikin pola dasar atas depan belakang untuk pola dasar balos siapin dari dipang belipas ya depan ayo catat ya ini pola dasar sepan ya jadi bisa dikembangkan nanti jadi OEM ya tapi kan kita ada patokan untuk yang seragam ini kan lurus dari panggul ya untuk dharma wanita kan kebawahnya suka panjang panjang gini sepan dasarnya kita ukur dulu pinggang berapa ini anggap aja 80 pinggangnya panggul 106 ya ini panggul biasa bikin dulu lurus lurus turun 1,5 rumus penurunannya ya beda dengan atas kalau atas kan 2 ya untuk pulang dasar turunnya 1,5 tarik ke garis pinggang dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 nih kupnat kupnat panjangnya sampai panggul ke 1 13 jeda kupnat ya lebar kupnat dari sini ke sini 1 10 kali pinggang kalau pinggang 80 ya 8 kesini kesini 3 cm turun 13 panggul pertama panggul pertama ada rumus dari sini ke sini tidak asal 13 ini panjangnya 13 menu mengikuti panggul pertama 13 panggul kedua juga ada rumus tidak dikira-kira 20 umumnya tapi kalau penek 18 karena umum kalau dirumus itu ada umumnya jadi kalau yang penek dikurangin nah udah ketahuan pinggang dibagi 4 ditambah 1 ini untuk depan bikin kupnat sampai ini 3 cm nah sesudah ketahuan ini begini ini nah dari pinggang ke pinggul kedua sampai ke bawah karena punah menerangkan ini panjangnya terserah mau ke bawah mau sampai lutut mau sampai mana ya tergantung anaknya kalau cucu punah kan panjangnya sampai segini di atas lutut anak-anak ya jadi lurus dulu lurus turun 1,5 nanti cari pinggang masing-masing dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 nah kupnat kalau yang lepas kan pakai kupnat kalau olen kan tidak ya cari panggul ke 1 13 cari panggul ke 2 20 dibagi 4 panggulnya 106 dibagi 4 26 jadi 27 ini untuk depan pinggangnya dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 untuk pola depan karena biar mengerti biasanya gue suka sekalian dengan belakang karena banyak yang masih tidak mengerti sudah bikin depan aja dulu tunggu 4 4 keduanya karena ini ada kue tadi bunda 4 ke 1 kue 4 ke 2 jadi nanti 4 ke 3 pola belakang ini pola depan rok sepan dasar rok sepan dasar ya ya begini ya boleh rok sepan dasar turun dari lurusan 1,5 itu umum ya rumus rumus umum kita kan patokan kalau rumus itu patokan ya turunnya 1,5 tarik pinggang dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 kuknat sampai sini tarik ke panggul kedua karena panggul ke 1 untuk kuknat panggul kedua berapa ada 106 jadi langsung aja ke sini pakai ini nah harus punya ini kalau bikin yang ngepas ngepas panggul ya nanti kan bikin mermed jadi pas panggul kedua jadi ngepas kalau pakai ini kan jadi ngepas panggulnya nggak jelek nggak kadang-kadang kan nanti ganjul kalau pakai ini jadi pas tuh lihat dari pinggang ke panggul kedua jadi ngepas buletannya jadi bagus kalau di kira-kira kan nanti nggak bulet ya nah ini ini si rahasianya mister panggul untuk sepan pola dasar bawahan sepan ya ayo ini untuk depan ya bunda ayo rumusnya turun dari atas omongan bunda kada dengar dicatat 1,5 tarik ke garis lurus dari sini ke sini 1 per 10 pinggang 8 cm kalau pinggang 80 70 7 cm sampai sini bikin 3 cm turun ke sini ke panggul ke 1 13 3 cm ya untuk mencari ini panggul kedua 106 dibagi 4 ditambah 1 di 27 kalau depan ditambah 1 kalau belakang dikurangi 1 karena biar bunda ngerti sekali jadi pola depan aja dulu pola depan pinggang sama panggul ke 1 sama panggul ke 2 mencari panggul ke 1 dari sini ke sini 13 mencari panggul ke 2 dari sini ke sini 20 kalau yang pendek 18 jadi tergantung ukur karena ada yang tinggi ini kan umum kalau yang umum itu Indonesia umum yang pendek tidak termasuk umum jadi kalau dalam rumus itu umumnya umumnya kendaraan umum kendaraan pribadi ayo pinggang panggul ke 1 panggul ke 2 untuk pola dasar sepan ini pakai ini tuh garis ini pas ya panggul nya ya begitu ya say ini semoga bermanfaat ilmunya ya ayo dicatat ya semua si si Terima kasih.